dan satu lagi nih, ini yang luar biasa jadi bapak atas ini ketika panen itu tidak lupa untuk yang lain tidak apa saya sebutkan ya, jadi yang katanya disini ada hak orang lain gitu, nah inilah yang membuat selain daripada pupuk kimia atau pupuk kompos tadi ya, nah pupuk yang lebih dasar itu, karena apa hasil ini tidak lepas dari campur tangan Allah, kita hanya ikhtiar usaha pak ya, dan saya melihat sendiri tadi, gitu setiap ia jual langsung keluarkan hak orang lain gitu, insya Allah ya, dan ini bukan pamer pak insya Allah ya, kita bukan mau pamer, tapi ini masukan buat petani-petani yang lain, semoga apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh Pak Atus itu bisa kita amalkan juga amin, amin, amin dan insya Allah manfaatnya pun hasil dari apa namanya, panen kita itu berkah dunia dan akhirat amin, amin, amin oke, sahabat petani lubung barat kita mau menuju ke kebun bapak dan lokasinya tidak jauh dari tuh, rumah beliau ya dapur dan ini petani yang cerdas yaitu memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami sayuran yang mudah untuk panen artinya panen mingguan oke ya, tuh sahabat insya Allah nah, bahkan ini di sampingnya ada kandang kambing ya dia ada kohe kohe ini diolah menjadi kompos dan kita sudah masuk kebun ya kita baca doa dulu Bismillah itu doa untuk masuk ke kebun ini kita sudah berada di bawah tuh insya Allah buahnya lebat ya tapi sebelumnya kita wawancari dulu ya kita bincang-bincang sama bapak atas dan sebelumnya kita buka dulu oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bincang lagi ya sahabat dengan kami Pertani Langung Barat ya, maaf sebelumnya kami sudah beberapa hari tidak mengupload ya buah video ya, dimana karena malam lah atas terbatasan kami atau kesidupan kami ya di saat musim seperti ini dan ini kita Alhamdulillah untuk saat ini saya bersama Bapak Atus ya Bapak Atus dan ini petani sayuran ya di sekitar kita ini apa ini tanaman labu labu siap jadi kita kenapa duduk karena kalau berdiri saya nyangkut ini ya jadi kalau berdiri saya nyangkut jadi kita duduk saja kita salaman dulu Pak oke gimana kabarnya Alhamdulillah nah kita akan berpicang-picang menggali ya sedikit imu yang ada pada Bapak Atus untuk keberhasilan di sayuran ya dan ini memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah ada berapa hektare kurang lebih satu hektare ya dan bisa panen per minggu satu minggu bisa berapa berapa kintang ya paling dikit sekitar satu ton silahkan Pak coba buat testimoninya dulu lah kalau kita punya lahan punya lahan sedikit kalau mau kita tanam kopi hasilnya tidak akan banyak dan hasilnya pun tidak akan memuaskan tidak akan memuaskan makanya kalau bisa kita pilih tanam sayuran saja sayuran itu bisa untuk membantu kita di antara minggu ke minggu karena dia panennya itu bisa seminggu sekali bahkan bisa lima hari sekali Pak lima hari sekali jadi sangat sangat membantu untuk ekonomi kita dari minggu ke minggu kalau kopi kan satu tahun sekali dan lahannya cuma sedikit jadi kita mungkin sedikit agak keliling ya mau ya jalan-jalan jadi saya sebagai kamera menya Pak Antus sebagai model kami ya kita mulai dari kita keliling melihat oh bisa-bisa oke ya sahabat ya kita nah daunnya ini harus dibuang kalau gak dibuangin separoh itu bahan buahnya itu kalau dia terlalu menempel ke daun itu dia busuk buah itu ya jadi yang harus dibawa itu terutama gunting ya gunting alatnya gunting cuma itu jadi yang batangnya seperti ini ini kan sudah tua jadi dia mati ini harus dibuang kalau ini gak dibuang ini sangat mempengaruhi perkembangannya jadi pupuk-pupuk yang kita sebarkan itu dia habis sama yang seperti ini ini harus dibuang bersih ini pak terutama kita melihatnya gak enak pak kayak dolanan casile kalau ketarang jawa nah ini pak untuk ini nih ini nih sampai dia dipetik itu kira-kira berapa minggu ini oh ini kalau dia segini ini ini baru berumur 2-3-4 hari oh itu ini minimal ini 2 minggu 2 minggu 2 minggu ini udah bisa kita petik nah ini ini untuk apa panen yang berikutnya ini ya ya ini ini tadi saya habis panen ya pak ya nah ini insya Allah ini untuk minggu depan ini udah bisa kita panen kalau yang ini yang seperti ini mungkin untuk 2 minggu yang akan datang 2 minggu akan datang jadi saya panennya seminggu sekali kalau kita bikin 5 hari sekali dia masih terlalu kecil terlalu mudah ya terasa juga mungkin kurang kurang apa kalau 1 minggu sekali itu sedang normal normal coba kita keliling aja dulu pak jalan-jalan coba oh bapak juga sudah ada tanaman alfuka juga ya oh ada jadi persiapan untuk berikutnya itu ya sahabat tuh Pak Atus itu ada yang namanya itu calon untuk ke depannya buah naga ya ya buah naga ya untuk sampingan tambahan untuk dapur ya syukur kalau lebih bisa dijual ya pak ini cabai ada talus bahkan lada pun ada di sini insya Allah ini karena kalau gak rajin gak mungkin ini pak iya pak benar jadi kita berjalan sembari nunduk sahabat nah kita lihat ini dulu lah mumpung di depan ini rendaman kohe ini pernah saya dibilang sama teman saya juga suruh buat ini pak jadi yang diambil nanti airnya ya iya yang kita ambil airnya jadi ini kita rendam selama 2 minggu ya kemudian kemudian kita siramkan saja ini kalau yang ini ini cuma tinggal ampasnya saja nanti ya udah gak ada fungsinya yang kita ambil cuma airnya airnya terus kalau sudah ini untuk berapa kali ambil airnya ini 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 setelah saya rendam 2 minggu saya siramkan kemudian saya tambah air lagi untuk minggu yang akan datang saya siramkan kemudian ininya saya angkat kembali saya taburkan saya ganti yang baru jadi untuk 2 atau 3 kali ambil ya iya 2 atau 3 kali ambil seandainya kalau kita teruskan saja gitu kalau kita teruskan saja yang yang dari bawahnya itu nanti dia jadi asam asam nah kalau dia udah asam udah gak bagus lagi untuk buku dia bisa menjadi jamur nanti oh gitu ya kita sampai dikeliling oke aduh capek juga ini saya nunduk terus masalahnya iya pak makanya ini saya bikin ndak pak ini oleh karena saya orangnya ndak kalau saya memikirkan orang yang tinggi pak jadi orang yang tinggi itu gak memikirkan orang yang ndak jadi saya mau jenjet gini pak buang daunnya ini pak kalau gak dibuang daunnya ini gak bagus pak iya saya sendiri tingginya 176 cm pak antus ini mungkin 100 150 pak 150 makanya saya nunduk ya jadi per tahunnya itu eh per tahun per panen tadi bisa menghasilkan berapa ton itu kadang-kadang 1 ton pak kadang-kadang lebih kadang lebih dengan harga yang sekarang berapa ini dengan harga yang sekarang ini alhamdulillah di atas 2 ribu pak di atas 2 ribu per kilo ya itu batas ya ya itu batas mungkin gak ada 1 hektar ini pak ya mungkin kalau dikelilingin semuanya kesana pak bisa bisa lebih dikit pak ya kalau enggak itu sama makam itu dimasukin juga pak 1 hektar lebih detektur lebih wuih ini lebar ini jadi ini ya sahabat ya memanfaatkan lahan yang ada dengan tanam tanaman yang bisa menghasilkan mingguan sama kalau kopi kan tahunan ya kalau kopi tahunan nah ini lada tapi ada lada ya ini lada apa biasa peperdu ini ini lada biasa pak dia mau ninggi maksudnya memang lihatnya ini mau ninggi pak tapi berhubung saya ini orangnya cendek saya bikin cendek aja pak ya di adakan namanya lada perlu tuh ya ini buah gak berhenti tuh ada ya ada terus tuh buah ini ada terus pak gak berhenti insyaallah insyaallah sabarokallah itu apa itu plastik putih itu untuk menampung air hujan pak oh karena itu selang kita tadi itu gak nyampe sini lah ya bukan gak nyampe pak air sumurnya ya gak mampu gak mampu makanya saya pasang layar begitu kan untuk kalau hujan dia masuk ke lubang tampungan saya itu pak gitu ya bisa membantu sedikit gitu meringankan sedikit ini lebar ini oh makin ke dalam kita ngeliat cabainya gebuk-gebuk sebur ini sahabat nah insyaallah ini bisa diambil ilmunya ya dimanfaatkan oleh para petani kita ya untuk menambahkan hasil daripada kebun kita ya jadi ini hasil mingguan bukan bulanan iya dibuat bulanan gak bisa pak ya oh gak bisa gak bisa kalau ini ini tumbuh pak tumbuh ya tuh ya disini banyak tuh apa namanya buatan-buatan untuk nampung air ya tuh putih disana itu plastik ini gak mau saya kelilingin bener pak karena begini aja sudah capek saya ini jujur aja ini nah itu sebelahnya makam ya rumah masa depan ini saya tanam pales kalau saya ingin ngemil malam pak jadi saya tanam pales ini untuk ngemil jadi saya suruh bikin kripik kalau malam-malam ini untuk ngemil jadi memanfaatkan lahan ini pak karena pales ini dibawah labu ini gak pengaruh dia pak bagus bagusnya nah selain tadi pupuk kandang atau kompos tadi kimianya pak oh kimianya ini pak ini satu bulan sekali ini saya kasih dulu mit pak oh satu bulan sekali satu bulan sekali ini saya sebar dulu mit oke sahabat maaf ya sebelumnya karena ada kesalahan teknis karena memori memang yang kurang besar ya jadi tadi terputus dan kini kita mulai lagi dan maaf sebelumnya kalau ada suara azan ya karena saya juga ingin buru-buru nanti kita mau sholat asal berjamah ya jadi ini saya lanjutkan sedikit untuk mengenai masalah buah labu ya ini langsung aja ke ininya apa namanya ini dari tanam ya dari 0 bulan sampai dia panen 3 bulan ya 3 bulan setengah 13 setengah kemudian sudah bisa panen nah ini sampai sekarang ini hitungannya sudah 7 bulan ketiganya 7 bulan sudah 7 bulan dan sudah kurang lebih tadi ada penghitungan ya 15 jutaan ada ya sudah ada sudah ada ya dan dulu ini bukan yang pertama kalinya ini ya sahabat ya tanaman labu tapi dulu sudah pernah dan sekali panen pernah mendapatkan 80 juta pada waktu itu saya panen 8 bulan dapat uang sekitar 80 juta oh 8 bulan ya karena mungkin tanah yang masih sangat-sangat subur bagus ya tapi ini beliau mulai lagi karena apa dibandingkan dengan tanaman yang lain mungkin mudah yang ini mudah yang ini dan hasil nyata ya per minggu itu tadi saya lihat di bukunya itu hampir sampai 2 jutaan ya ya ini ya contohnya sahabat ya bagi penanti kita ya yang memanfaatkan lahan lagi sekali lagi nah ini contoh dan saya tidak tidak mau keliling lah karena apa ya lebar dan juga sangat-sangat menyusahkan saya harus jongkok terus mudah-mudahan lah ini cukup lah testimoni dari Bapak Atus untuk kita selaku masyarakat tani Indonesia umumnya ya semoga ini jadi motivasi pak bermanfaat ilmunya di dunia dan akhirat insyaAllah insyaAllah cukup pak ya karena ini ngejar waktu sudah azan tadi kita harus ngejar makasih sebelumnya insyaAllah lain waktu nanti saya akan datang kembali bisa-bisa karena tadi pagi panen saya lupa tidak ingat oke ya sahabatnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh